Kuda laut adalah salah satu hewan air yang masuk kelompok hipokampus serta golongan sinatidae. Meskipun termasuk dalam jenis ikan, akan tetapi bentuk tubuhnya terlihat seperti kuda, yang menyebabkan penamaan binatang tersebut sebagai kuda laut. Kata hipokampus sebagai bahasa latin dari kuda laut berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipos yang artinya kepala kuda dan kampes yang berarti bintang laut. Kuda laut juga diketahui memiliki kulit bagian tubuh luar yang cukup keras, bahkan akan cukup sulit jika hanya dipecahkan menggunakan tangan saja. Biasanya kuda laut hidup dan tinggal di antara habitat terumbu karang yang berada di perairan. Hewan ini biasanya akan menambatkan ekornya di antara terumbu karang tersebut. Berikut ini adalah 6 fakta unik seputar kuda laut, hewan air yang paling setia. 1. Kuda laut termasuk perenang yang buruk dan hanya dapat bergerak vertikal. Meskipun termasuk hewan air laut, akan tetapi kuda laut termasuk hewan yang tidak mampu berenang dengan baik. Kuda laut adalah perenang yang buruk di laut, karena kecepatan berenangnya sangat lambat. Lambatnya kuda laut dalam berenang ini bukan tanpa alasan, karena dipengaruhi oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Bentuk tubuhnya yang tegak, menjadikan kuda laut hanya bisa bergerak secara vertikal, tidak horizontal sebagaimana gerak ikan pada umumnya. 2. Hewan paling rakus, karena tidak mempunyai perut. Kuda laut dapat dikatakan sebagai hewan air yang paling rakus. Di dalam urusan makanan, hewan ini mampu memakan sekitar 3.000 artemia di air setiap harinya. Kemampuan makan kuda laut yang terbilang cukup banyak untuk ukuran tubuhnya yang relatif kecil, itu dikarenakan hewan tersebut memiliki kemampuan mencerna makanan yang sangat cepat. Kemampuan mencerna makanan yang luar biasa ini, membuat makanan yang dimakan oleh kuda laut, seolah hanya sekedar lewat. 3. Sejenis ikan yang memiliki tubuh yang berbeda dengan ikan pada umumnya Kuda laut memiliki bentuk yang sangat unik bahkan juga sangat menyimpang dari bentuk ikan lainnya, meskipun demikian, kuda laut tetap memiliki organ-organ dalam yang sama dengan organ ikan pada umumnya. Bagian tubuh dari kuda laut ini memiliki segmen dan juga mempunyai satu sirip punggung, insang yang terbuka berbentuk relatif kecil. Selain itu, dilengkapi dengan sepasang sirip dada, satu sirip dubur, dan juga tidak memiliki sirip ekor. Kuda laut termasuk dalam jenis ikan yang memiliki penampilan unik dan juga berbeda dengan yang lainnya, kepala kuda laut berbentuk segitiga yang hampir menyerupai kuda, mulut memanjang dan juga runcing membentuk sebuah sudut 90 derajat, ekor panjang meruncing di bagian ujung. 4. Kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya Kuda laut jantan akan memilih kuda laut betina untuk dijadikan pasangan sepanjang hidupnya. Kuda laut berhubungan hampir sepanjang tahun. Pasangan kuda laut ini selanjutnya akan hidup bersama hingga keduanya mati. 6. Kuda laut terancam punah karena banyak diburu dan dijadikan obat tradisional Karena penangkapan yang berlebihan, maka sekarang populasi dari kuda laut menjadi semakin terancam. Kuda laut banyak diburu karena dimanfaatkan untuk obat tradisional. Diperkirakan hampir 20 juta kuda laut telah ditangkap pada setiap tahunnya untuk keperluan pembuatan obat tradisional ini. Kuda laut yang dikeringkan akan menjadi obat tradisional untuk segala macam penyakit, seperti penyakit kulit, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, peradangan, penyakit saraf hingga gangguan fungsi otak. Itulah, pembahasan tentang, 5 fakta unik kuda laut. Semoga informasi video ini, bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!